Disini juga ada button view, view ini pergi ke action view, personal action view, dengan ID 1, ini tampilannya. Disini juga ada update, kita juga bisa update lagi disini. Kita bisa juga hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadli disini, kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai CRUD menggunakan modul G. Pada sesi kali ini kita akan mencoba menjalankan aplikasi sesudah CRUD. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan skrip-skrip apa saja sih yang terbuat oleh modul G. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Kalau seandainya teman-teman ingin menjalankannya, kita beralih ke browser. Disini kita buat nama kontrolernya. Nama kontrolernya adalah personal. Kalau seandainya kita membuat sampai disini saja, biasanya aplikasi akan otomatis mengarahkan ke indeks. Kita coba ya. Enter. Nah, benar. Kita langsung diarahkan ke indeks. Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa coba personal.indeks. Halamannya sama. Ini adalah tampilan grid view. Ini ada 5 field yang ditampilkan disini. Kita bisa custom nantinya. Ini ada di indeks.php. Karena ini di comment, maka yang ditampilkan yang 5 ini saja. Kalau seandainya kita tambah 2 lagi. Harusnya jadi 7. Nah, begini ya. Ini adalah tampilan search. Kalau seandainya ada data, maka search-nya bisa disini. Kita bisa filter. Misal kita nama lengkapnya Fadli. Kita ketik Fadli. Kita enter. Nanti akan difilter nama yang ada nama Fadlinya saja. Di sini ada create personal. Ini untuk buat data baru. Kita coba ya. Di sini ada form untuk membuat data baru. Ini belum kita percantik ya. Ini nanti bisa kita percantik. Misal tanggal lahir ini nanti kita ganti dengan date picker. Sehingga kita tidak ngetik manual tanggal lahirnya disini. Kita coba menginputkan data disini. Nama lengkap Zulfatli. Nama panggilan Fadli. Jenis kelamin laki-laki. Nanti disini kita kasih drop down ya. Drop down laki-laki dan perempuan. Tempat lahir padang. Tanggal lahir. Nanti ini kita jadikan date picker ya. Sekarang kita buat manual terlebih dahulu. 1995-01-01. Contohnya seperti ini. Status perkawinan. Belum menikah. Agama Islam. Pendidikan S1. Alamat jalan Fajar. Nomor KTP. Asal sembarang aja. Nomor HP 08-5274-888-966. Email pintarkoding. Adgmail.com Contohnya seperti ini. Kita save. Nah, kita langsung diarahkan kepada tampilan view. Tampilan view ada disini ID personal. ID personal ini auto increment ya. Nama lengkapnya, nama panggilan, dan semua yang kita buat tadi. Kita juga bisa update. Kalau seandainya ada yang perlu diupdate. Kalau seandainya mau delete, bisa juga muncul alert apakah kita ingin delete atau tidak. Jadi dapat disimpulkan ya. Dengan cara menggunakan Y tadi saja, kita sudah bisa membuat aplikasi CRUD. Oke, nanti kita tinggal rapikan data ini. Contoh ini ID personal ini nggak perlu ditampilkan. Nah, malah yang nggak perlu. Jadi yang ditampilkan nanti yang perlu-perlu saja. Disini juga ada button view. View ini pergi ke action view. Personal action view. Dengan ID 1. Ini tampilannya. Disini juga ada update. Kita juga bisa update lagi disini. Kita bisa juga hapus. Sekarang kita sudah dapat disimpulkan. Sudah mampu membuat aplikasi CRUD dengan data personal. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai grid view pada Y2 framework. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax